Dinas PUPR Kota Jambi melaksanakan kegiatan workshop pekerjaan pelaksanaan konstruksi jalan yang diikuti sebanyak 40 peserta diselenggarakan selama 2 hari di Grand Hotel. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pekerja konstruksi jalan. Bertempat di Grand Hotel, Kamis 29 September 2022, kegiatan workshop pekerjaan pelaksanaan konstruksi jalan yang diadakan oleh Dinas PUPR Kota Jambi diikuti sebanyak 40 peserta dari berbagai perusahaan di Kota Jambi. Dalam kegiatan workshop pekerjaan pelaksanaan konstruksi jalan ini dibuka langsung oleh staf ahli wali Kota Jambi Obliani dan dihadiri langsung oleh Kabit Bikon PUPR Kota Jambi Berlian Toharahap serta Kepala Fungsional Pembina Casa Konstruksi Balai Caksa Konstruksi Wilayah 2 Palembang. Staf ahli wali Kota Jambi Obliani mengatakan bahwa dengan adanya workshop pelatihan ini dapat meningkatkan lagi kualitas para pekerja konstruksi di Kota Jambi. Dirinya juga berharap agar dengan pelatihan workshop ini, kualitas jalan yang ada di Kota Jambi dapat lebih baik lagi dan lebih tahan lama. Harapan kita dengan diadakan kegiatan ini, tentunya pertama kualitas jalan di Kota Jambi sesuai dengan aturan, untuk spek. Artinya ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau jalan yang oke, mulus dan tinggal, artinya ini memberikan kecerdasan bagi masyarakat, karena dana-dana tidak hanya tiap hari, tiap tahun itu dianggarkan. Nah, tidak perlu semua hidup jalan di Kepala Tanah. Alhamdulillah, di depan Pali Kota ini saya lihat, semua jalan, baik lingkungan, juga nyalan, dan seperti itu sudah banyak menggunakan digi beton, khususnya daerah yang tambang, seperti digi asam atas lembang. Nah, ini walaupun Pertamina beroperasi, dan juga masyarakat tidak akan membuat yang lebih rusak kembali. Kalau dulu berulang-ulang, karena menggunakan asfal, asfal itu bukan asfal standar, asfal goreng ya, Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, nanti insya Allah, Kota Jambi, di depan Pali Kota, selamat pasir sebuah tahun ini. Semua jalan Kota Jambi ini, tidak ada lagi yang rusak.